Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada yang kami hormati Bapak Tariman selaku pengajar prakrayat saya Juga kepada Pak Arief Mustafa selaku proji Pada siang hari ini Alhamdulillah kita bisa bertemu ketiga ya Bapak-bapak di pertemuan ini Pada pertemuan kali ini saya akan melaksanakan untuk pasca observasi Setelah sebelumnya Pak Arief saya dan Pak Arief kemarin sudah melaksanakan untuk tahap pra dan juga observasi Nah pada siang hari ini saya akan melaksanakan tahap pasca observasi kepada Pak Arief Mustafa Langsung saja ya Pak Arief Selamat siang Pak Arief Selamat siang Ibu Nasti Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Sehat Ibu Alhamdulillah sehat ya Sudah makasih ya belum Pak Arief? Sudah Sudah Pak Arief di kesempatan kali ini mohon maaf mengganggu waktunya ya Ya Bu Bagaimana anak-anak sudah pulang atau belum ini? Anak-anak tadi sudah pulang dan ini apa yang dijemput dan sepertinya sudah selesai dijemputnya Jadi mohon maaf ini mengganggu waktunya ya Pak Arief Setelah kemarin kita melaksanakan percakapan untuk pra observasi dan juga saya sedikit melakukan observasi di kelas Pak Arief kemarin setelah melaksanakan pembelajaran Nah pada siang hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol ya Pak ya Itu untuk tahap pasca observasi Yaitu setelah kemarin Pak Arief melaksanakan pembelajaran kita akan ngobrol-ngobrol Pak Arief mungkin sedikit sebelum kita masuk ke obrolan kita yang terakhirnya Barangkali Pak Arief punya harapan atau tujuan dari percakapan pasca observasi ini Pak? Ya harapan kami karena ini pasca observasi yang benar-benar betul-betul kami berharap bahwa apa yang kemarin di observasi itu ada beberapa yang mungkin jadi catatan bagi kami itu bisa disampaikan Dan itu tentunya untuk agar dalam mengajar kami jadi lebih baik nantinya Ya harusnya nanti tercapai ya Pak dari pembelajaran ke pembelajaran Nah Pak Arief dari kemarin yang sudah Pak Arief laksanakan selama proses pembelajaran Apa saja yang sudah Pak Arief lakukan selama pembelajaran lalu Pak Arief? Ya untuk proses pembelajaran ya Bu kita kemarin sudah Yang pertama ada penjelasan ya untuk anak bagaimana mengenalkan bangun uang kepada anak Khususnya kemarin kebetulan kami tidak ingin tabung Kita juga tidak menunjukkan benda konkret contoh tabung itu seperti apa Lalu anak-anak juga beberapa itu juga bisa membuat jaring-jaringnya Lalu anak-anak juga bisa menghitung volumenya Luas permukaannya juga kemarin kita juga sudah berlatih untuk menurut itu Dan alhamdulillah anak-anak ya memang belum 100% ya Bu Tapi sepertinya sebagian besar kita bisa memahami Memahami apa ya Memahami apa tadi yang kami sampaikan Dan insya Allah betul tujuan pembelajarannya itu Ternyata sudah tercapai Jadi mungkin ini jadi pertanyaan saya berikutnya Pak Arief tadi sudah disampaikan Tujuan pembelajaran insya Allah sudah tercapai ya dengan melihat hasil pekerjaan siswa di belas Nah indikator apa yang menjadikan Pak Arief bisa mengatakan atau bisa memberikan pernyataan bahwa tujuan pembelajaran itu sudah tercapai Ya untuk tujuan pembelajaran kita kemarin anak bisa membuat jaring-jaring kemudian bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan tabung Itu ternyata anak-anak sudah jaring-jaring kemudian bisa menghitung volume sudah bisa menghitung luas permukaan sudah memahami konsep tabung itu terjadi dengan apa aja kan berarti insya Allah itu sudah tercapai Indikatornya ya Pak Berarti dari yang kemarin Pak Arief sudah susun rencana yang kita bahas di tahap pra-observasi itu berarti seperti RPP atau rencana-rencana lain yang lain Untuk rencana itu sudah terlaksana berarti ya Pak Arief? Sudah Alhamdulillah kita berusaha untuk melaksanakan sesuai dengan yang di rencana Baik jadi sedikit mungkin saya juga ingin menyampaikan yang tadi Pak Arief juga sudah sampaikan bahwa di tahap pra-observasi ini saya akan sedikit menyampaikan sesuai dengan hasil catatan saya Pada saat kemarin melaksanakan observasi di belasnya Pak Arief Terkhusus kepada area pengembangan yang kemarin kita Yang kemarin disepakati ya Pak Arief ya Bahwa untuk pengembangan yang ingin dibekalkan Areanya adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional dan pedagangnya Khususnya pada dalam hal ini jadi belas Begitu ya Pak Arief Nah kemarin setelah saya melakukan observasi di belasnya Pak Arief Pak Arief sudah luar biasa sekali menurut saya dalam melaksanakan pembelajaran kepada siswa Jadi setelah kita melaksanakan pra-observasi kemarin sesuai dengan rencana Pak Arief sudah mengajar itu sesuai dengan rencana yang sudah disusun sebelumnya Termasuk pada saat itu Pak Arief menyampaikan akan menggunakan media yang sudah disiapkan Yaitu kemarin Pak Arief sudah mengajar menggunakan media tabung atau bina konkretnya Kemudian tabung itu juga kemarin Pak Arief sudah meminta untuk membuka gitu ya Pak Untuk melentukan apa saja komponen dari tabung Bahkan untuk menghitung luas permukaan dan permukaan ya Pak Arief Seperti itu jadi menurut catatan saya kemarin Pak Arief sudah ada peningkatan Atau dari perencanaan kemarin Pak Arief sudah bisa mengajar siswa Untuk area pengembangan mengajarnya itu sudah lebih baik dan sesuai dengan rencana yang sudah Pak Arief Rencanakan kemarin mungkin ada sedikit masukkan dari saya kemarin ya Pak untuk perbaikannya Seperti itu jadi dari hasil pengamatan saya Pak Arief juga sudah selain mengajarnya juga Hokus sesuai dengan rencana untuk tahap penilaian juga sesuai dengan rubrik yang sudah Pak Arief laksanakan Jadi mungkin kemarin juga ada beberapa anak yang belum tuntas dari data yang Pak Arief serahkan kepada saya Itu juga sudah bisa mungkin bisa untuk dipindah lanjuti gitu ya Pak Arief Sedikit itu tadi yang sesuai Pak Arief yang tadi minta untuk sedikit menyampaikan dari hasil observasi saya kemarin Nah Pak Arief untuk berikutnya Dari Pak Arief yang sudah lakukan kemarin adakah yang pasti ada Karena hal-hal baik tadi menggunakan media Ada hal yang sudah bisa dipertahankan karena itu merupakan hal baik Dan menurut Pak Arief apa yang barangkali harus diperbaiki untuk mengajar Untuk melaksanakan pembelajaran berikutnya Dari menurut kami ya Bu Itu sepertinya ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dari diri kami Itu yang pertama untuk pembelajaran berfensiasi Itu karena masih hal baru untuk kami Sepertinya kami masih perlu belajar lebih banyak Jadi bagaimana fasilitasi anak agar bisa melaksana pembelajaran berikutnya Yang lebih kemarin juga kami melihat sudah nampak Pak Ibu Tapi untuk sesuai dengan Pak Arief tadi ya Masalah pembelajaran berdiferensiasi Nah kemudian Pak Arief bagaimana tindak lanjut yang akan Pak Arief laksanakan untuk perbaikan ini Misalnya tadi Pak Arief sudah menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi Masih merasa masih urana Apa tindak lanjut Pak Arief untuk menangani kami? Ya untuk menindaklanjuti apa yang menjadi harapkan kami itu Tentu yang pertama karena yang hal baru Saya ingin banyak bisa berdiskusi dengan teman-teman yang sudah lebih dahulu Memuasai tentang pembelajaran berfensiasi Dan sepertinya sudah berdapat kami sudah mengaksa itu Dan tentunya saya juga perlu mengaksa skill saya juga Selain berdiskusi, saya juga perlu melalui Berdiskusi dengan teman sejawat itu ya Pak Serangkan juga Mungkin melalui pelatihan mungkin ya Bisa juga dilaksanakan Oke, Pak Arief luar biasa sekali ini Jadi setelah melakukan refleksia dan tepulang disini Langsung bisa segera dilaksanakan tindak lanjutnya Nah ini kapan Pak akan dilaksanakan kira-kira? Kebetulan itu kita dihubus itu akan ada pelarian Semoga saya bisa hajar disitu menjadi peserta dan tentunya Bagaimana saya bisa melalui pelatihan saya Luar biasa, semoga tercapai ya Pak Dikalanya pas ya Pak judulnya ini pembelajaran berfensiasi Ya Pak Arief kemudian Barangkali ada di antara teman-teman atau lingkungan di sekitar Pak Arief Siapa kira-kira yang bisa menginspirasi Pak Arief Untuk memperbaiki hal ini? Nah teman-teman yang menginspirasi saya Tentunya bekan-bekan guru yang lain Yang lain yang mereka memiliki juga bagus Itu banyak dari sekolah kamu yang bisa seperti itu Dan bisa dibanyakan pelatihan Keren sekali, luar biasa Pak Arief Jadi terinspirasinya dari rekansi Jawa di sekitar ya Pak Jadi yang sudah pernah kali ada beberapa teman Yang sudah menguasai atau sudah dilakukan terlebih dahulu Nah Pak Arief, masih adakah yang ingin disampaikan Pak? Di percakapan kita kali ini Masih ada yang membanjel atau ada yang mau disampaikan? Sila Ya, untuk berkaitan dengan observasi ini Yang ingin saya sambingkan bahwa Berharap masih banyak dapatan-dapatan yang masih mempunyai evaluasi kami Dan saya sangat berharap Ibu bisa mendukung kami, bantu kami untuk bisa memanfaatkan diri Agar ada orang-orang yang masih menjadi dapat kami itu bisa bersama-sama Sama-sama ya Pak Arief Karena saya sendiri pun juga belum Jadi kita belajar bersama-sama ya Pak Ya, seperti itu Pak Arief Dari banyak percakapan kita di tahap pasca observasi ini Semoga menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi Kita bisa menindaklanjuti untuk pasca observasi ini ya Pak Arief Kita sama-sama saling semangat ya Pak Lebih semangat dan juga kita sama-sama belajar Kita di dalam satu institusi yang sama Sama-sama belajar Nah Pak Arief, bagaimana kesimpulan yang bisa diambil Menurut Pak Arief dari percakapan kita siapkan? Ya Alhamdulillah untuk observasi kami Kemarin sudah selagi akan mencah, beberapa wajah Tadi kami juga sudah menyampaikan kepada kami Kemudian harapan kami juga Tadi sudah kami sampaikan Insya Allah langkah-langkah selanjutnya Tadi juga tersusun ya Pak Tersusun dan semoga ini semua nanti bisa terlaksesannya Biasa sekali Kesimpulannya Pak Arief sudah bisa menyuruhkan Dari awal di latihan percakapan ini Dan yang terpenting kita semua Marilah untuk tetap semangat Untuk belajar dan memperbaiki diri ya Pak ya Terutama, terkhususnya Utamanya nanti untuk perbaikan murid atau anak diri Pak Arief terima kasih sekali atas waktu dan percakapan kita siap hari ini Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi Dalam melayani dan juga mengutamakan untuk murid-murid kita Nah Pak Arief juga sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Kariman selalu pengajar praktek Demikian tadi untuk percakapan saya dan Pak Arief dalam tahap pasca observasi ini Terima kasih sekali Pak Kariman sudah bersedia untuk menemani kami Mohon maaf atas waktu yang mungkin sedikit banyak tersisa Baik demikian tadi untuk tahap percakapan pasca observasi yang saya lakukan Selaku coach kepada Pak Arief Mustafa Selaku coach setelah kemarin kami sudah melaksanakan tahap urna dan observasi Demikian yang bisa kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati